Sosok Kathy Lewis Saunders, artis Hollywood yang hamil anak Song Jong-ki Song Jong-ki akan memulai era baru sebagai ayah. Dia mengumumkan kabar yang cukup mengejutkan bagi fans Senin 30 Januari. Dalam sebuah pernyataan, Jong-ki mengatakan akan melanjutkan hidup bersama sang kekasih Kathy Lewis Saunders. Ini kali pertama bintang Vincenzo 2021 itu menyebutkan aktris Inggris itu setelah mengonfirmasi hubungannya pada Desember lalu. Mantan suami aktris Song Hee-kyu itu mengatakan dirinya dan Kathy bermimpi memiliki keluarga bahagia bersama. Mereka berusaha menjaga janji satu sama lain hingga akhirnya Kathy diketahui mengandung anak pertamanya dengan Jong-ki. Kini Jong-ki dan Kathy sedang berbahagia untuk menuju masa depan yang sama. Dia meminta restu Ki Aile sebutan fansnya untuk terus mendukungnya dalam kondisi apapun. Agensi Jong-ki Hyzium Studio menambahkan upacara pernikahan akan segera digelar. Namun belum ada kabar spesifik soal itu. Dispatch melaporkan Jong-ki dan Kathy telah tinggal bersama sejak musim semi lalu di vila senilai 20 miliar Korea Selatan atau setara 243,7 miliar rupiah di kawasan Hanam, Seoul. Kabarnya Jong-ki juga menggunakan orang tua Kathy ke Korea setelah kehamilan tersebut. Agensi Jong-ki tidak mau mengonfirmasi karena hal itu adalah privasi sang aktor. Kabar bahwa Jong-ki memiliki kekasih berembus sejak awal Desember lalu. Saat itu beredar video rekaman fans yang menampilkan sosok Jong-ki yang berjalan di pintu kedatangan Bandara Internasional in Cheon, Seoul setelah landing dari Singapura. Disampingnya ada perempuan berkulit putih yang kemudian diketahui bernama Kathy. Namun, Jong-ki baru mengonfirmasi dirinya sudah tidak single pada akhir Desember lalu. Berdasarkan situs IMDB, Kathy meniti karir sebagai aktris sejak tampil dalam A Scandalous Journey pada 2002. Ia kemudian memintangi sejumlah film sebagai cameo termasuk The Lizzie McGuirey Movie 2003 yang dibintangi Hilary Duff. Sementara itu, Kathy Lewis Sanders terakhir kali memintangi film berjudul Welcome Home pada 2018. Sejak saat itu, ia tercatat tidak lagi aktif memintangi film maupun serial. Selama berkarir sebagai aktris, Kathy telah beradu peran dengan sejumlah aktor Hollywood. Beberapa di antaranya yakni Aaron Powell, Emily Ratajkowski, Liam Nisson, Mila Kunis, Edwin Brody, hingga Olivia Wilde. Ia juga berhasil meraih prestasi ketika membawa pulang Piala Toulouse Sines Fana 2007 karena terpilih sebagai Best New Performer berkat penampilannya sebagai Giulia Farnese dalam The Borgia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!